Saya ke Bu Menteri dulu, Bu Menteri kita udah denger bahwa di Indonesia dan sebenarnya di banyak negara sih, di berbagai belahan dunia yang mengalami masa pandemi ini Ternyata selain umat manusia itu menderita karena penyakit yang mematikan, penyebaran yang sungguh mengerikan Tapi juga dampak pandemi, korban yang terutama, yang paling rentan itu adalah perempuan dan anak Kalau Bu Menteri lihat, mengapa perempuan dan anak justru menjadi korban yang paling rentan di masa pandemi ini? Terima kasih Mbak Rosy, kalau kita bicara masalah ketika kita bicara penulangan bencana, itu memang perempuan dan anak dikategorikan kelopok rentan Apalagi di masa pandemi ini Dan makin tingkat ya Bu? Iya, kalau di masa pandemi ini apa yang menjadi PR kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berkaitan dengan isu-isu yang harus kita selesaikan, ya betul-betul mengalami peningkatan yang cukup tajam Nah ini yang perlu menjadi PR kita bersama Tentu kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sebagai Kementerian Koordinatif Yang sering kami sampaikan adalah kekuatan kami adalah sinergi atau kolaborasi Nah kemudian kalau kita melihat di masa pandemi ini Yang dirasakan oleh anak-anak, kalau korban anak saja Kalau kita melihatkan hampir kalau usia 0-5 tahun itu ada 2,8% Demikian juga kalau umur 6-18 itu 9,3% ini cukup tinggi Kemudian pergerakan daripada keterpaparan di masa pandemi ini perempuan Ketika mulai datanya terpilah itu, saya melihat perkembangannya itu terus ya Tapi ketika 6 bulan pertama kita melihat keterpaparan perempuan jauh lebih sedikit dari laki-laki Tapi dengan bergeraknya sampai data sekarang ini Ya justru perempuan yang lebih tinggi itu keterpaparannya 48% berbanding 47% dengan laki-laki Nah kemudian kalau kita bicara dampak Mbak Rosi Nah ini dampak yang cukup memprihatin bagi kita Kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak menjadi PR yang lebih panjang Harus kita selesaikan berkaitan dengan pandemi ini Salah satunya kita melihatkan, kalau kita melihat dari sisi pendidikan saja Bagi anak-anak kita itu kan akses pendidikannya itu ya agak berkurang ya Apalagi bagi keluarga yang kurang mampu Kan belajar dengan daring dan sebagainya Kemudian juga ketika bicara kasus kekerasan Karena sekarang waktunya anak-anak, karena dengan WFH, belajar dengan daring Waktunya lebih banyak dengan gadget, dengan internet Dan di rumah Nah ini kasus kekerasan itu akan jauh menilai Itu yang bikin sebenarnya aku sedih ya Bu ya, karena gini Kita cemas banget dengan virus yang mengerikan ini Tapi kemudian apa yang terjadi pada perempuan di luar penyakit yang mengerikan ini Ternyata ada hal lain yang dialami oleh perempuan yang kita gak bisa Nah ternyata kekerasan pada perempuan di masa pandemi ini luar biasa terjadinya Bahkan meningkat di tahun sebelumnya, benar ya Bu ya Betul Jadi bagaimana menjelaskan ya Bu, yang harusnya kembali ke rumah Rumah adalah tempat yang aman Tempat yang paling aman Tempat dimana yang harusnya kita justru berkumpul Yang tadinya mungkin gak pernah ketemu karena kerja keras Tapi justru dengan berkumpul Justru kaum perempuan mendapat perlakuan dan kekerasan yang tidak pernah dialami sebelumnya Mungkin buat kita yang mendapat privilege itu seperti Hah kok bisa Tapi that's happening Perempuan menjadi korban kekerasan di masa pandemi Dan meningkat Saya sih sedih banget sih membayangkan hal itu Karena gak pernah terbayang sih Iya Sama Mbak Rosi Hal yang tidak kita bayangkan rumah yang harusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi keluarga Nah disini sebenarnya memang ada ketika kita pintar-pintar mengelola ya Kita harus mengambil ikhmah dibalik pandemi ini Dan satu hal yang kita lihat memang kita harus mengambil ikhmah positifnya Yang dulunya biasanya keluarga orang tua kemana, ibu kemana, anak kemana Sekarang ini mereka harus berkumpul Mungkin ketika berkumpul ini, inilah yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin Untuk menjaga kerekatan antara ibu dan anak Itu harusnya dari sisi positifnya Tapi kalau dari dampak negatifnya dengan pandemi ini Beban, tidak hanya beban gandai, beban yang multi-multi peran yang harus dilakukan oleh perempuan ini Ini akan berdampak pada perempuan semakin apa ya Kalau kami di masa pandemi ini memang bekerja sama yang diinisiasi oleh KSP membuka layanan sejiwa Untuk pelayanan sehat jiwa ini luar biasa respon daripada masyarakat dengan kami buka hotline 119 Itu untuk pengaduan kalau perempuan stress, butuh bantuan layanan konseling Terima kasih